Pemirsa posyandu merupakan garda terdepan dalam penanganan masalah stunting yaitu terhambatnya tumbuh kembang bayi dan balita. Sehingga pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya untuk lebih memperhatikan keberadaan posyandu yang saat ini diketahui berjumlah 928 posyandu yang tersebar pada 7 kabupaten di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terkait kebijakan yang diambil penjabat Gubernur Paulus Waterpau dalam mengatasi masalah stunting di Papua Barat yang presentasenya saat ini mencapai 30 persen terbilang tinggi untuk ukuran provinsi di Indonesia. Oto Parurongan mengatakan, walau dari jumlah 928 posyandu yang ada di Papua Barat Ada beberapa yang tidak aktif namun berdasarkan petunjuk dan arahan penjabat Gubernur Paulus Waterpau seluruh posyandu yang tidak aktif agar segera direvitalisasi dan diaktifkan kembali guna mengoptimalkan penanganan stunting bagi bayi dan balita. Selain penanganan tugas rutin lainnya yang disandang posyandu yaitu pemberian imunisasi dan penimbangan balita dan ibu hamil dikatakannya posyandu merupakan garda terdepan bagi penanganan kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil, bayi dan balita sehingga diharapkan dengan dioptimalkan pelayanan posyandu akan berdampak pada penurunan angka penerita stunting yang saat ini masih berada di kisaran 30% di Provinsi Papua Barat. Ya jadi posyandu itu memang ada yang aktif tetapi kita tidak menutup mata juga bahwa ada yang tidak aktif Nah itulah Bapak Gubernur menyampaikan arahan supaya yang tidak aktif itu diaktifkan, direvitalisasi untuk bersama-sama melakukan penanganan stunting selain dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang selama ini sudah dilaksanakan yaitu ada imunisasi, ada penimbangan balita, ada ibu hamil jadi ditambah dengan yang sekarang ini stunting karena memang di posyandu itulah garda terdepan karena itu kan paling dekat dengan masyarakat, ada dengan masyarakat posyandu itu kita kan sudah diberikan target oleh pemerintah 14% di tahun depan 2024 kemiskinan ekstrim 0% kita punya kan masih 30 atau Bapak? ya 30, kemudian dikas target 14% kemudian kemiskinan ekstrim 8,35 tahun depan 0% itu target dari data yang disampaikan di Naskesehatan Provinsi Papua Barat diketahui jumlah posyandu di Kabupaten Fak-Fak berjumlah 174 posyandu di Kaimana berjumlah 101 posyandu di Teluk Wendama berjumlah 59 posyandu di Teluk Wenduni berjumlah 165 posyandu di Manukwari berjumlah 256 posyandu di Mansel berjumlah 81 posyandu dan di Kabupaten Pegunungan Arfak berjumlah 92 posyandu sehingga total jumlah posyandu di Provinsi Papua Barat adalah 928 posyandu